Mantan staf khusus Gubernur NTT Pius Rengka enggan menyebut besaran gaji yang diterima oleh dirinya dan 12 serganya. Pius Rengka beralasan staf khusus Gubernur NTT tidak saling memberitahukan satu sama lainnya. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Eksia Mei, wartawan pos Kupang untuk Anda. Rekan Eksia Mei, silakan laporan Anda. Dari Kupang dapat saya laporkan, Pius Rengka enggan sebut gaji staf khusus Gubernur NTT, serta besaran berdasarkan peringkat galar. Pius Rengka merupakan salah satu staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur dari 13 staf khusus lainnya. Pius Rengka tidak menyebutkan besaran gaji yang diperoleh oleh jabatan dari seorang staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hal ini menurut Pius Rengka, dia beralaskan bahwa satu staf antara staf lainnya itu tidak saling memberitahukan satu sama lainnya. Serta menurut Pius, besaran gaji yang diterima oleh staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, itu yang berdasarkan peringkat galar dan juga pengalaman yang dimiliki oleh seorang staf khusus. Pius Rengka juga bersama 12 staf lainnya diangkat menjadi staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mereka membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tino Leskodat dan Joseph Naisoi, yang pada saat ini mereka sudah berhenti dari jabatannya sebagai staf khusus. Mereka berakhir pada tanggal 30 Agustus, maksud saya, 30 Agustus 2023 lalu. Waktu tersebut merupakan lima hari sebelum berakhirnya masa jabatan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tino Leskodat, dan juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Adrianus Naisoi. Sebelum berakhir masa jabatan, 13 staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil kerja mereka selama menjabat sebagai staf khusus di Nusa Tenggara Timur. Menurut Pius Rengka, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah mengetahui masa jabatan yang sudah berakhir sesuai dengan surat keputusan atau SK yang berlaku yang dikeluarkan. Pius Rengka mengatakan semua 13 orang staf khusus sudah membuat laporan pertanggungjawaban, dan juga selama membuat laporan itu berdasarkan dari setiap kunjungan kerja dari Gubernur, serta melakukan laporan-laporan penugasan, laporan bulanan, dan juga laporan tahunan. Laporan tersebut memang wajib mereka lakukan selama menjabat sebagai staf khusus. Pius Rengka juga memberitahukan bahwa jabatan seorang staf khusus Gubernur itu berdasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Gubernur, dan SK tersebut bukan dikeluarkan hanya satu kali saja, namun itu dikeluarkan setiap tahunnya. Nah, jadi SK itu diterbitkan setiap tahunnya dengan nomor yang berbeda juga. Maksudnya nomor surat dari surat keterangan jabatan bagi staf khusus tersebut. Pius Rengka juga menyampaikan bahwa untuk setiap gaji itu memang tidak diketahui oleh semua orang. Dan juga pada saat poskupang.com mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Umum, yaitu Bapak George Hajo. Bapak George Hajo pun tidak memberitahukan atau tidak memberikan keterangan, dan juga tidak menjelaskan besaran gaji dari seorang staf khusus. Dan hal ini juga perlu di saat ini sedang dibicarakan oleh DPRD Nusa Tenggara Timur, karena jabatan dari staf khusus memang belum ada nomenklaturnya terkait dengan anggaran ataupun apokasi anggaran untuk gaji staf khusus, memang tidak dibicarakan. Entah itu diberikan secara langsung dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, itu tidak diketahui oleh DPRD Nusa Tenggara Timur. Tetapi menurut Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emin Om Leni, seorang staf khusus jika memang dibutuhkan, maka itu memang harus ada, tetapi kalau memang tidak dibutuhkan, itu tidak diharuskan ada. Semuanya tergantung pada tugas-tugas dari Gubernur, karena pada dasarnya staf khusus ini memang membantu dalam menjalankan tugas dari seorang Gubernur. Demikian laporan. Saya kembalikan terkandis, Tina. Baik, rekan Eglésia May, wartawan poskopang. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!